yang disuruh kok Alpa nanya nonton video Loli gak usah dibaca juga malo nah liat tayangan Loli gitu betapa dia pasang badan buat nyokapnya ya karena dia sudah jadi anak gadis yang teenager yang pintar ya bangga gitu sebagai perempuan seorang ibu yang single parent punya anak yang setegak dan sekuat itu ya bangga iya 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 lu kan single parent ya ngebesarin 3 anak itu bukan sesuatu yang mudah lah terus orang-orang nanya gini kok bisa sekuat itu ya udah gitu lu fokus aja sama 3 anak lu kenapa lu urusin semua orang fokus kok sama anak buktinya anak-anak semua gak ada yang terlantar Loli alhamdulillah diterima di sekolah yang bagus di London beneran dia itu sekolah di Town 10 namanya di London baru mau masuk SMA kan SMA kelas 1 berani dia sendiri dan dia masuk sekolah itu bukan gak pake apa ujian dari sekolahnya kalau ujiannya gak masuk kemarin dia pasti bakal fail gak bakal diterima gitu terus Aska juga sekarang pinter banget Arkana pinter banget jadi anak-anak semua pasti udah dirawat udah dijaga gitu waktunya aku kalau ada waktu luang ngurusin netizen gitu sama pacar pacar baru bule itu dateng ke persidangan siapa namanya namanya Antonio gak gak ada kirain ada gitu jadi guest star selalu selalu sekarang aja tadi ngantrin anak-anak sekolah si Antonio ya Tony baik banget si Antonio bule mana sih dia dia Spain campur Italy tapi tinggal di Jerman di luar negeri iya lah gak kesini dia ada disini sekarang terus emang mau sampai nikah gak percaya gue dia mau mu'ala minggu depan beneran iya akan menikah dong akan menikah demi mau menikahin Niki Tamirjani iya tapi dia masuk agama Islam bukan karena Niki karena memang dia belajar dia download tuh dia download di handphonenya dia belajar setiap hari tapi kalau mau jadi suami kamu harus muslim juga dong muslim karena kan aku padang jadi dia ada pengen juga gak juga kalau sama tante ku kalau kita menikah beda agama gak apa-apa karena tante juga yang tinggal di San Francisco nikahnya beda agama oke tapi kalau buat lu prinsipnya adalah harus satu gak juga kalau dia mau menikah dengan agama yang dia anut ya gak ada masalah tapi akan ribet kalau untuk menikah di Indonesia jadi dia mau masuk Islam dengan keinginannya dengan keinginan dia sendiri karena gini kochen itu kan walaf juga karena kochen suaminya Kak Fitri jadi setiap lagi gak ada aku nih dia sama kochen nah dia ngobrol lah tentang agama Islam akhirnya masuk ke dirinya oke 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 selamat menikah di Indonesia